Intro Hai, nama gue Daryl Pramana Tungka Gue dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2016 Tapi, officially 2017 karena gue pindah dari KKI ke Regulian Bidang lomba debat tuh, bidang lomba yang gue di-introduce dari gue SMA Dan saat itu, itu menjadi ruang untuk gue discuss a lot of important issues Yang gue gak bisa discuss di tempat lain Karena di debat itu dipaksa untuk tau banyak hal dari international relations Sampai diskursus kultural seperti feminisme dan rasisme gitu Dan yang menurut gue diskursus ini sangat penting Kesulitannya sebenernya untuk sekarang kesulitannya adalah mental sih Karena setiap kali lomba ada pressure untuk menang Jadi ada kesulitan dimana gue merasa selalu nervous gitu untuk masuk ke dalam round Padahal gue tau skill gue udah ada, materi yang gue tau udah ada Tetapi kalo misalnya di awal-awal itu mengetahui banyak materi Dan bisa membuat materi itu menjadi kasus yang orang-orang mengerti Itu adalah kesusahan Lebih tertarik jauh belajar debatnya sih Karena bahasa Inggrisnya tuh sebenernya kebanyakan orang yang masuk debat Udah lumayan bisa bercakap dalam bahasa Inggris Tetapi debatnya sendiri itu menjadi hal yang menarik Karena debat itu mengajarkan untuk kita berkomunikasi dengan baik dengan orang Bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan cara yang sangat terstruktur Tapi debat itu juga memberikan kita ruang untuk belajar sangat banyak isu yang beda dari jurusan kita Dan itu sebenernya yang bikin debat menarik Karena membuat kita jadi orang-orang yang lebih pinter dan lebih mengerti tentang isu-isu Agar kita juga bisa lebih baik dalam kehidupan mengerti isu-isu politik atau apapun yang kedepannya akan berdampak besar pada hidup kita Pengalaman paling berkesan itu ke Thailand waktu itu sama temen-temen Terus abis itu masuk grand finals di lomba dimana isinya itu semua tim-tim terbaik di Asia Dan aku masuk grand finals untuk English as a foreign language category That was a great experience Ada Almarhum coach pertama saya Roderick Sibarani itu Dia dilihat sebagai salah satu bapak debatnya di Indonesia Dia dari dulu kalau misalnya saya kalah atau saya menang Message-nya selalu sama Yaitu continue debating because you're enough Jadi saya selalu termotivasi untuk Fulfill capacity saya Even though I lost or even though I win Because I know that I still have a lot of things to fulfill And he always showed me that potential gue masih besar banget Yang pertama kalo misalnya di dalam lomba gue itu sering merasa nervous Jadi kayak kebiasaan gue adalah gue bakal Gue bakal merasa gitu kalo misalnya nervous gue bakal tiba-tiba ada sesuatu yang naik kesini So pas udah naik kesini gue bakal coba napas terus buang Itu kayak untuk ngerendahin Kebiasaan kedua yang orang bilang gue aneh banget gue sering mandi Jadi kayak gue bakal mandi misalnya subuh-subuh gitu Baru pulang dari mana gitu jam 1 Terus abis itu pagi-paginya gue bangun jam 7 untuk ngapain gue mandi lagi Dan menurut orang itu kayak terlalu gimana gitu Tapi menurut gue ya itu gue kebiasaan aja Ya udah sih Jadi Abdillah, ada tips dan trik sendiri gak pak untuk 1, 2, dan 3 speaker? Oh, that's gonna be a very long lecture Because each of those positions itu banyak difficulty saya sendiri But thank you for the question Abdillah Tipsnya kalo misalnya untuk 1 speaker Don't forget that your setups are really important That's the backbone of your team's case 2 speaker Don't forget to listen not only to your opponent But to your first speaker Because your first speaker only have 30 minutes And they have a lot of holes You had more time so you need to fill up their holes The third speakers don't only respond to the other speakers But you also need to make sure that You give the tipping points You summarize points That the judges can understand That they are not overwhelmed with So they know what makes your team win Okay, there you go Dari Christo Gimana cara maksimalin waktu yang sedikit Untuk menguasai emosi kalo dikasih langsung di tempat? Dan gimana cara membidas argumen lawan Habis-habisan tapi tetep main santu? Thank you Christo for the question Kalo misalnya untuk question pertamanya Sebenernya preparation motion itu Yang impromptu kita ngeliatnya cuma 30 menit Tapi kalo misalnya di otak gua Preparation motion itu terjadi setiap hari So you reading You continuously listening to podcast You subscribing to The Economist Or New York Times That helps you create a faster case Di 30 menit lu impromptu Kalo misalnya mosinya lu gak tau Jadi kayak harus tau banyak Dan harus baca banyak Dan harus exercise banyak That's your preparation time The 30 minutes is just a formality in a competition Tapi kalo misalnya kedua Untuk membidas argumen Tanpa... Dengan cantik gitu Sebenernya gak... Kalo bisa membidas argumen itu gak boleh gak cantik Jadi intinya adalah Membidas argumen kalian ngelawan argumennya Bukan orangnya Sehingga kalian akan terpaksa Untuk ngomongin tentang logika mereka Gak usah sesi Tentang diri mereka itu siapa Atau gak usah ngatain mereka bego atau apa Itu bukan debat Itu namanya cek cok aja gitu Dan itu bukan debat parlementer yang kita suka Dari Luay Dari Luay Menurut Kaderyl Ketika menyusun materi dari mosi debat yang telah ditutupkan Apakah boleh Bisa kita menyusun beberapa argumen Dengan sedikit menyinggung beberapa mosi lainnya Nah itu Memperluas material yang dimiliki Atau malah melemahkan materi kita Thank you Luay for the question Kalau misalnya Ya itu bagus kok Gak ada salahnya kayak gitu Soalnya Kebanyakan mosi Itu mempunyai paradigma diskursus Yang sudah terbiasa Untuk dipakai Jadi contohnya Kalau misalnya di beberapa mosi Itu ada kayak This house regrets Indonesia's decentralization project So Itu ada diskursus Tentang Indonesia Yang akan selalu dipakai Di mosi-mosi lain juga Ada juga diskursus Tentang paradigma The state versus the individual Right? So kalau misalnya kalian udah hafalin Kayak Argumen apa yang membuat The individual more important than the state Then you can explain Kenapa decentralization Is a good thing Because it gives the individual more power That applies in other motions as well Misalnya mau lowering taxes And not giving people welfare That's also something that You can use as an analysis So Sebenernya kalau misalnya Tahu mosi lain Dan analisis dalam mosi tersebut Dan bisa dipakai di mosi lain Itu kamu expanding knowledge Dan membuat otak kamu jauh lebih lancar Dari Hanza Bagaimana cara kak Daryl menghadapi mosi impromptu Dengan materi yang kakak tidak familiar sama sekali Lalu apakah kak Daryl pernah kalah lomba debat? Soalnya kayaknya menang terus kak Daryl Terima kasih kanza untuk pertanyaan Kalau misalnya untuk yang pertama Impromptu motions Pertama I always try not to know What the impromptu motion is Jadi kayak I always try to expand my knowledge Tapi kalau misalnya sampai beneran gak bisa I go back to the basics Kira-kira aktornya siapa di dalam debat ini Kira-kira interest mereka apa di dalam debat ini Dan interest mereka ini Akan Terdampak seperti apa Ketika mosinya itu jalan So Understanding these 3 basic things Would give me a Understanding of what the case would be Kalau misalnya untuk pertanyaan kedua Gue banyak banget kalah Kayak I always come in second all the time Because of externalities And also my own performance But I don't I never think that it's a bad thing Losing Is Making yourself Learn lessons Right Losing Give you lessons And I think that's an important part Of being a debater And any other athlete That's right Dari Diana Apakah tips dari Kaderil Untuk meningkatkan kepercayaan diri Para debater pemula? Thank you Adiana This is a very important question What I always say to new debaters Is People don't care When you lose People will be so happy When you win So The point of that Is Kalau misalnya lu kalah Dan speech lu jelek Orang-orang tahu lu baru Jadi lu gak perluin confident Gara-gara Everyone's there to learn And the judges also know That you're there for learning So What you have You have nothing to lose And you have everything to gain You have knowledge to gain And if you win You have praise to gain So Always think about What you can gain out of that Instead of what you will lose Because most of the time What you will lose Is something that is artificial That will go In just a second It's a very short term thing It's just your emotions Or it's just Your Feeling that people judge you When they don't really judge you There you go Bioscope atau Netflix? Bioscope Soalnya kalo misalnya Bioscope You have an experience With other people And reacting to the film And I think that's super valuable Horror atau horror means? I don't know I like both genres But I think sekarang Gua lagi suka sama horror Gara-gara banyak Interesting films Yang keluar Genre horror Like us It's similar Nonton atau baca? Nonton But I'm trying to read more Cerita ke orang Atau dengerin cerita orang? Honestly Both are fine Because I'm an extrovert And I just do both But Gua suka denger cerita Soalnya kadang-kadang Kalo misalnya gua yang kasih cerita Gua ga lucu Dengerin cerita Atau ngasih pendapat? Dengerin cerita Atau ngasih pendapat? I'd like to say Dengerin cerita Karena Kalo misalnya gua bilang Gua ngasih pendapat I feel that I'm not actually Listening to the person first So everything that I would say To the other person In conversation Would be based on What they say So Gua lebih suka dengerin orangnya Dulu sih Baru ngomong Kopi atau teh? Depends Tapi sekarang teh Kalo misalnya dulu Kopi gara-gara Suka SKS Mobil atau motor? Mobil Sebenernya gua ga bisa naik motor Mobil atau bikun? Mobil atau bikun Jawaban yang lebih bagus Kayaknya bikun ya Kayak For the environment But Honestly Sekarang mobil sih Karena gua cape bolak-balik Depok Taman Anggrik Telepon atau channel? Telepon All the time Because I think Just hearing people's voices Is a much better medium Because Ada intonations Ada The way you say things Yang ga di-capture sama chatting And chatting itu banyak misunderstanding Apa atau keju? Keju Because coklat Coklat has a lot of fat Thank you so much BEM UI For doing this It makes me feel very appreciated As a debater that have tried to represent UI In the best of my capabilities Thank you so much also for the questions I think it's also really enlightening For new debaters And also Just everyone in competitions Where they feel nervousness And they feel like They're not confident yet I hope this really helps So I hope this also applies to other realms That are not only debating Also I think that I think that I think that I think that It's really cool Because It's really cool Because It's really cool Because It's really cool Because It's really cool This is the place Where you can actually achieve something And You can Feel proud Of what you've achieved So Helping people Feel more proud Of what they have achieved Is something that Is so valuable Because a lot of people When they go to competitions And they lose Or they win Sometimes they don't feel Appreciated And they don't have the motivation yet So Predankah disini Baik banget Untuk memberikan motivasi Buat anak-anak yang ikut lomba Terakhir untuk kesan-pesan ke Mahasiswa UI yang lain Firstly Of course I hope everyone More people Join debating Because It's such a Great community Where you can understand A lot of different issues If you're very interested in Indonesian politics US politics European politics Or even cultural issues That you are affected by Like feminism and racism These are very important Places for you To be able to educate yourself In that discourse But for UI in general I think that Wherever you are In any organisation I hope you strive competitively And I hope that You are going to be strong mentally Going into those competitions Because that's how you win You have all You have done all your practice Beforehand And what you need is to be strong So I hope What this interview gives Is those tips to be strong Thank you To be continued... To be continued... To be continued...